musik yo 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 apakah abu sekolah semua kembali lagi dengan aku mobs like a fight ya disini aku dapet game kualitasnya keren banget ya gak kalah saing untuk MMORPG yang lain jadi termasuk salah satu perusahaan Nixon itu membikin MMORPG dimana dia itu mempunyai tema ada dua kerajaan untuk alur ceritanya ada dua kerajaan dimana saling bermusuhan ada fraksi merah dan biru jadi kita tinggal pilih aja pilih fraksi yang mana coba ini ya pakai fraksi merah biasanya kalau merah itu jahat ya tapi gak masalah lah oh oh ada archer ini karakternya nih oh keren kan ini adalah game buatan dari next one jadi menggunakan mesin unity artinya dia gak memakai underline jinn jadi gak tau lagi nanti gimana untuk perangnya apakah bagus untuk grafiknya dan lain-lainnya ini game udah lama sih keluar sekitar 8 bulan yang lalu ya tapi yang jelas ini game masih belum ada yang versi global artinya masih memakai bahasa jepang dan korea jadi ini aku ambil bahasa jepang iya biar kelihatan anime banget gitu eeeh mana nih wooo ini kelihatan liar ya enggak apa coba ini ya oh my god one sword ini aku paling suka banget ya karakter memakai pedang satu gitu kita lihat disini wow kalian bisa lihat wuuu kawaii dia juga seksi banget loh men dia hot oke aku mau coba pakai karakter ini ya cuman ini ada pilihan kostum oh iya ini ini dia mana ini biar lebih gelasang keren wuuu ini ya kalau ini sih biasa cuma kain gitu tapi kalau pakai ini iya kayak lebih banyak aksesoris tapi gak masalah keren ini kayaknya oke ambil ini aja lah untuk wah bisa di edit juga avatar nya kira-keren juga udah paketan ternyata enggak kita bebas milih atau bisa ngedit face nya ya dari muka sampai kulitnya lihat ini ada wuuu wuuu ini dah ini bulu matanya lebih debel ini kulitnya aku kalau kulitnya suka yang agak eksotik gitu ini apa ini ya oke ini aja dah wah ini apa ini oh mata kalau mata sih aku kasih warna biru aja dah ini dia rambutnya mau dikasih rambut seperti apa aku jujur suka rambut panjang ya panjang segini wow bagus sekali ya iya ini aja deh apa ini ya ini pakai poni kalau ini poninya panjang ya ini pakai ini aja oke sikat seperti biasa karena ini karakter cewek jadi aku pakai namanya juga harus cewek apa ya kira-kira ya eeeh iya ini aja oke fiksi ya tambahin aja skip aja kelamaan langsung aja kita lihat gameplaynya gimana apakah ini world untuk dimainin atau enggak kita lihat abis ini jangan lupa ya kalau mau memberi saran kasih aja komen di bawah video ini dan juga support selalu video ini dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk like oh iya saya jangan lupa tolong untuk share ya jadi teman-teman biar tahu bagi yang suka pecinta game game MMORPG kayak aku ini oh kita langsung di area save-nya oke skip aja langsung enggak tahu mau suruh ngapain ah ini dia ada auto quest-nya aku rasa enggak ada masalah ya buat grafiknya wow keren banget aku suka nih kalau kayak MMORPG gini ih anjir kalian bisa lihat kan wow seksi banget loh karakterku ini terus dia suruh ngapain ini pedangku masih pedang katana biasa tapi panjang ya oke mbak kelihatan tuh soalnya pelan-pelan so this nih apa artinya bang lanjut lagi oh disuruh oh disuruh ngapain medang ya kalau untuk efek sih lumayan lah oke berhasil ya ganti capture oh kebuka nih skill-nya nice haha iya bang tahu dah ini apa ini apa ini oh buat nyepetin anjir gila suka nih iya iyalah apa sayangnya aja udah gila gitu jadi harus bisa maksimal juga lalu bikin game oke nggak kalah ya jadi mesin buatan dari unity termasuk keren juga lanjut dulu bang mau ancak dimana nih infeksi ini coba untuk cari korban ya karena udah haus darah ini oh ini dia inventory-nya baru dapet pedang oh bisa diganti kostum kayaknya ini ya ini model-modelnya kayak dan let's gitu jadi gak enggak terlalu bingung sih ayo kita leveling yow wanjir auto men wah suka nih kalau auto ini kita gak perlu repot gitu loh ditinggal lakukan film juga bisa jir karakterku bro suka banget aku kasian ini cewek ya kenapa gak sama aku aja gak usah petulang kayak gitu deh dia ngapain susah-susah bunuh monster mending disini aja sama aku wah oke lanjut lagi oh disuruh apa ini harvest ya iya suruh panen panen bunga harvest ya maaf ya aku gak bisa leveling dulu para-para momon aku harus fokus main quest dulu oke lihatnya gak perlu penggangan deh soalnya kalau jalan cepet banget ujian gitu maaf ya prajurut bukanlah musuhku tapi kan aku fraksi merah jadi kalau ngeliat si biru ya otomatis musuh wah apa nih anjir griffon ini ya iya ini semacam jenis elang griffon gitu semacam elang berkaki kuda gitu tapi bersayap gede kayak di monster-monster di harry potter gitu oke langsung aja ini ke menu langsung apa ini oh disuruh kesini apa ini kalau kelihatannya disuruh nangkep griffon ya semoga aja oh iya beneran kita disuruh musuh griffon kita hancurkan dulu kekak nice oh buat rolling jadi jadi iya iya bisa ngedot juga berhasil kayaknya wah kenapa sih kalau game-game bagus sejenis ini harus berbahasa jepang ataupun korea ya terus kapan alfabetnya gitu loh kan para developer ini gak pernah kasihan kepada kita-kita gitu loh kok harus di negeri terus gitu yang di buatin game kenapa enggak di negara-negara lain gitu muntang-muntang dia perusahaan gede terus gak mau gitu ngebuatin kita game bagus canda lagi pulangan kita juga penjenta ammo dia juga dapat profit kok kita juga terus untuk up apa bahasa jepang terus kapan globalnya level 3 wow kekuatan super mbaknya ya rambutnya panjang wow bisa loncar eh kak hancurkan kak anjir ini sumpah kalau lari cepet banget loh sonic mungkin kalah langsung aja oh kirain musuh malah ngakak gile lundro level 4 nice kelihatannya gak ada masalah ya untuk apa awal mula gamenya ini termasuk gak banyak cincong gitu suruh abc enggak ini ini map oke 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 jadi kita bisa lihat ya kalau ada warna biru berarti itu adalah daerah kekuasaan biru oke disini aku udah pake mode ludicrous sebelum ya oh belum aku tingkatin aja dah biar maksimal oke wah kita langsung diarin oh di dungeon ini oke wow untuk lokasinya luar biasa ya untuk pemandangan indah sekali kawan jadi memang setiap karakter diberi kekuatan buat jalan cepat ya kayaknya wah itu terlalu porno diginin aja lah main jauh 70 meter oke eh kenapa ini berhenti wah ada musuh menghadang iya bang lanjut aja bang terus disuruh kemana konnichiwa oh dapet item ya ini kita disuruh hunting ini udah mulai ada angka 15 ini biasanya cari momon ini oke sambil kita leveling juga semoga dapet drop item yang bagus mana musuhnya oh ini dia gancur jadi 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 sepertinya kita kita memang belum bisa bebas untuk melawan faktis lain ya karena kita masih disuruh humpulin item item gitu intinya kita untuk sementara harus mengikuti main quest nya dulu biar nanti kita dapet drop item yang bagus ninja aku juga pengen bantai kita bunuh tuh momon mana kok sepi itu ada player lain kita udah ketemu sama player lain ya samping ku ini juga termasuk player lain tapi dia yang modenya loli gak tau lagi sih dia level berapa itu oke kita next langsung isi aja skip lanjut dong bro pedang wow berubah ya pedang keren jadi setiap item kita dapat itu bisa merubah bentuk pedang kita jadi pedang kita ini tergantung dari grade nya semakin grade bagus semakin grade nya juga semakin pedang juga bagus juga oke kebuka apa itu kayak medal langsung aja aku lagi haus jarah nih oke kita berburu ini dia mana nih oke nice oke kalau main auto gini gak usah bingung ya jadi kita tinggal nonton gitu bagi beberapa temen memang gak suka auto sih lebih suka ke manual buat serangannya cuman kalau teman-teman yang sukanya nyantai atau kepingin cari kerjaan lain auto sangat manfaat banget ya bisa kalau kita modenya manual kalau mode manual tinggal dihilangin ini aja anggih dia manual tapi kan aku lagi misi jadi aku harus pakai auto dulu eh siapa yang mau teleport anjir salah gak apalah udah udah beres kirain salah oke kayaknya dapet baju ini wow level 5 guys itu apa itu medal kayak dan jian tapi khusus yang buat ranking gitu ya nice masuk misi ini ganti baju kawan lihat wow kan bisa lihat aku pakai selendang ini sekarang mantap kakak wow iya jadi sekarang aku dapat baju ya dari quest tadi keren ini game sumpah kalian bisa bebas dapatin item jadi semakin item keren itu baju juga semakin keren gitu jadi item bisa merubah penampilan enak dong kakak di beberapa RPG yang lain ya kadang item nya bagus tapi belum bisa merubah penampilan karakternya atau avatar nya disini kita bisa merubah bebas nice bisa bikin game kayak gini oke teleport soalnya sekarang itu persaingan untuk melawan unreal engine susah dan dia masih setiap pakai unity oke nice cepat XP level 6 lagi bentar bro bentar apa ini wuuu wuuu kalian bisa lihat anjir keren banget sekarang ini coba aku lihat nih kostumnya mewah padahal ini masih free atau gratis ya belum lagi nanti kalau teman-teman sudah top up waduh kayak apa itu karakternya anjir perfect lah yaps jadi untuk kali ini videonya sampai disini dulu wuuu jadi oh gitu oh gitu ternyata anjir nice untuk sementara itu dulu ya kawan terima kasih sudah mau menonton video ini jangan lupa apabila ada kritik dan saran jangan lupa kasih komen di bawah ya selalu support channel ini dengan cara subscribe like dan komen teman-t